Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai Siklus hidup hama penggarek batang padi dan cara pengendaliannya Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Hama penggarek batang padi termasuk hama penting bagi petani padi Karena hama ulat penggarek batang padi berada di dalam batang tanaman padi Sehingga petani sulit mengendalikan hama penggarek batang padi tersebut Oleh karenanya hama penggarek batang padi memasuki nomor urut kedua setelah hama tikus Karena susah dalam penanganannya dari beberapa hama padi yang lainnya Hama penggarek batang padi termasuk hama yang ganas Hama ini menyerang tanaman padi pada semua fase pertumbuhan tanaman padi Mulai dari persemayan hingga menjelang panen Gejala yang ditemukan sebelum tanaman padi berbunga disebut sebagai sundep Dan gejala serangan padi yang ditemukan setelah malai keluar dikenal sebagai beluk Inilah contoh tanaman padi yang terserang hama penggarek batang Dan petani mencoba mengambil dan membuktikan hama penggarek batang tanaman padi sudah ada di dalam tanaman padi Jika keadaan demikian, petani sudah tidak dapat mengobati tanaman padinya dari serangan hama penggarek batang tanaman padi Karena tanaman padi sudah masuk fase generatif dan tidak ada titik tumbuh lagi Jadi petani harus dapat membedakan mana serangan sundep dan mana serangan beluk Petani padi harus mengetahui di Indonesia ada beberapa jenis penggarek batang padi Yaitu pertama penggarek batang padi kuning Kedua penggarek batang padi jingga Yang ketiga penggarek batang padi bergaris Dan yang paling banyak ditemukan di Indonesia yaitu penggarek batang padi putih Hama penggarek batang padi putih merupakan nengat yang termasuk dalam suku kerambidae Serangga ini menyebar di kawasan oriental Tidak hanya di Indonesia Yaitu seperti di Papua New Guinea, India, Filipina, Malaysia, dan Australia Oleh karena itu larva hewan ini merupakan hama utama yang menyerang tanaman padi Sebelum dilanjut mengenai cara penanganan dan cara membasmi hama penggarek batang tanaman padi Sebaiknya petani padi harus mengetahui siklus hidup dari penggarek batang tanaman padi Yaitu nengat dewasa penggarek batang padi aktif di malam hari Dan siklus kehidupan seluruhnya yaitu 40-70 hari Tergantung dari jenisnya Telur penggarek batang padi biasanya diletakkan di bawah permukaan daun atau dekat ujung daun Dengan ciri seperti gundukan kecil yang diselimuti bulu-bulu halus Mengkilap yang berasal dari bulu belakang nengat induk betina Telur penggarek batang tanaman padi akan menetas setelah 6-7 hari Dengan bantuan benang-benang sutra dari dalam tubuh larva penggarek tanaman padi Kemudian bergerak ke bawah menuju pangkal dan mulai menggarek anakan utama Hingga setelah mulai dewasa beralih ke anakan lainnya Larva penggarek tanaman padi awalnya menyerang akar hingga menyerang batang pada bagian dari dalam Saat larva menyerang titik tumbuh dari tanaman padi tersebut atau mulai menyerang akar Gejala yang ditimbulkan berupa anakan kerdil atau mati Dinamika populasi penggarek batang tanaman padi putih sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan Terutama curah hujan atau ketersediaan air dan musuh alami Biasanya nengat penggarek batang padi putih bermigrasi dari daerah ke daerah lainnya Atau dari satu tempat ke tempat lainnya di saat terang bulan atau bulan purnama Pada saat itu populasi penggarek batang padi putih akan meningkat Setelah petani padi mengetahui siklus hidup dan penyebaran meningkatnya populasi nengat penggarek batang padi Diharapkan petani padi bisa menentukan kapan waktu yang tepat Dan cara yang tepat untuk mengendalikan atau membasmi hamba penggarek batang tanaman padi Inilah beberapa cara untuk mengendalikan hamba penggarek batang tanaman padi Yaitu cara pengendalian dapat dilakukan dengan pengaturan pola tanam Tanam serentak dan rotasi tanaman Dengan cara mekanik yaitu pengumpulan kelompok telur penggarek batang tanaman padi di persemayan dan di pertanaman Menangkap mengat dengan lampu atau light trap untuk luas 50 hektare cukup dengan satu lampu Dan cara fisik yaitu penyabitan tanaman atau tanaman padi setelah panen di arit serendah mungkin Sampai permukaan tanah pada saat panen Dan dilakukan pengendalian air setinggi 10 cm Agar jerami atau singgang tanaman padi cepat mati dan membusuk Sehingga larva penggarek batang padi ikut mati Dan cara pengendalian hamba penggarek batang tanaman padi Yang terakhir yaitu dengan menggunakan pesticida Gunakan pesticida atau insektisida dengan bahan aktif yang tepat Dan cara kerja yang sistemik Dan penyemprotan di saat yang tepat Agar hama penggarek batang tanaman padi bisa mati Inilah jenis insektisida yang dapat mengendalikan hama sundep pada tanaman padi Di fase vegetatif yaitu persemayan sampai 30 HST Dengan bahan aktif di Meipo Vipronil, Abamectin, dan Chlorontraniliprol Jika tanaman padi sudah memasuki fase generatif Bisa menggunakan insektisida dengan merek Firtaco, Bel, Emacer, Emazo Dengan bahan aktif emamectin benzoat Atau bisa juga dengan menggunakan Venet Vallejo Diusahakan penyemprotan hamba penggarek batang Dengan menggunakan insektisida dalam keadaan cuaca yang cerah Dan saat yang tepat yaitu Di saat telur-telur penggarek batang menetas Sahabat Tani bisa mengetahui kapan telur ngengat penggarek batang menetas Dengan cara mengumpulkan telur-telur yang ada di persemayan atau tanaman padi Dalam kemasan plastik atau botol Dan dipantau kapan menetasnya Dengan cara seperti itu Mudah-mudahan bisa membantu sahabat Tani dalam mengendalikan hamba penggarek batang tanaman padi Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax